Kapel berasal dari bahasa latin, Capella Capella pada zaman dahulu merupakan sebutan khusus bagi ruang doa di kompleks istana para raja Perancis Dimana disitu terdapat mahkota dan mantol milik Santo Martinus dari Tours Sebutan Capella juga diperuntukkan bagi ruang doa yang ada di kompleks atau perumahan milik para bangsawan Perancis pada zaman itu Namun kini setidak-tidaknya kapel memiliki tiga arti Arti pertama ialah ruang doa dimana di dalamnya terdapat altar kecil untuk merayakan ekaristi Yang kedua ruang doa yang khusus didirikan di biara-biara, di tempat pendidikan calon imam maupun juga di rumah sakit dan tempat-tempat lainnya Dan kemudian arti yang ketiga tempat doa dimana biasanya jemaat di suatu stasi merayakan ibadat-ibadat liturgi di tempat itu